Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku sudah punya banyak program yang akan direalisasikan seandainya dirinya terpilih jadi presiden RI pada Pilpres 2024 nanti. Salah satu yang jadi prioritasnya adalah pemberantasan korupsi. Ia bilang, praktik akan disebabkan karena kesejahteraan pegawai pemerintah yang masih kurang. Sehingga cara yang efektif menekan angka korupsi, kata Prabowo, adalah dengan menaikan gaji para pegawai pemerintah, baik itu PNS maupun TNI dan Polri. Prabowo dan timnya sudah memiliki hitungan matematika terkait anggaran apabila program kenaikan gaji abdi negara ini direalisasikan nanti bila terpilih di Pilpres 2024. Prabowo juga mengatakan apabila pegawai pemerintah sudah digaji tinggi namun tetap juga melakukan korupsi, maka ia berjanji akan menegakkan hukum seberat-beratnya. Selain itu, Prabowo juga menjanjikan program peningkatan gizi bagi anak-anak sekolah hingga pesantren. Caranya dengan memberikan makan siang bergizi dan susu gratis untuk anak sekolah. Meski bakal menyedot banyak anggaran, program tersebut bukanlah hal yang mustahil dijalankan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!